Assalamualaikum Hai semua Di video kali ini aku akan bikin Rainbow Cake Kukus Nah ini tuh enak banget Lembut Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya Dan apa aja bahannya Ikutin terus video ini sampai selesai ya Sambil nonton video ini Jangan lupa like, komen, share ke seluruh Sosial media kalian Dan subscribe Untuk bahannya Disini aku pakai 4 putri telur 100 gram tepung terigu Protein sedang 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena 75 gram margarin Yang udah aku cairkan 100 gram gula pasir 1 sendok teh SP Setengah sendok teh baking powder 6 pewarna makanan Dan panili cair Pertama-tama aku akan ayak dulu Bahan keringnya Masukkan tepung terigu Tepung maizena Susu bubuk Dan baking powder Nah ini akan aku ayak Agar gak ada yang bergrindil Untuk langkah yang kedua Masukkan telur Gula SP Nah jika kalian gak ada SP Kalian bisa pakai TBM Atau opalet Lalu tambahkan Sedikit panili cair Jika gak ada panili cair Kalian bisa pakai yang bubuk Lalu aku akan mixer Dengan kecepatan tinggi Sampai putih Kental Dan berjejak Kalau sudah kental dan putih Seperti ini Aku akan matikan mixernya Lalu aku akan masukkan tepung Sedikit demi sedikit Lalu aku mixer lagi Dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur rata Nah ini Ngemixernya Sebentar aja ya Asal tercampur Nah sekarang Aku akan masukkan margarinnya Lalu aku akan aduk Dengan menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik Seperti ini Nah ini udah tercampur rata Nah sekarang Aku akan bagi Adonannya menjadi 6 bagian Nah disini Aku menggunakan Centong sayur Yang ukurannya agak besar ya Dan lakukan Semuanya sampai selesai Nah ini Udah aku bagi Menjadi 6 bagian Sekarang Aku akan kasih Pewarna Untuk yang pertama Aku kasih warna merah Yang kedua Aku kasih warna biru Yang ketiga Aku kasih warna hijau Yang keempat Aku kasih warna kuning Yang kelima Aku kasih warna oranye Dan yang keenam Aku kasih warna ungu Nah sekarang Aku akan aduk Sampai tercampur rata Aku bawa aku Aku kasih laughing Aku bunga Aku 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 selamat menikmati nah ini udah aku adukin semua nah disini aku udah siapkan loyang ini udah aku alis dengan margarin tipis-tipis dan aku udah kasih tepung terigu lalu aku akan masukkan untuk yang pertama aku masukkan yang warna ungu lalu aku akan hentakan beberapa kali seperti ini nah sebelumnya aku udah panaskan kukusannya lalu aku akan masukkan adonannya nah disini tutupnya aku menggunakan serbet lalu aku akan kukus selama 7 menit dengan api sedang nah ini udah 7 menit sekarang aku akan masukkan yang warna biru lalu ratakan pinggirannya nah sekarang akan aku kukus selama 7 menit nah ini udah 7 menit sekarang akan aku masukkan yang warna hijau nah ini pun sama kukusnya 7 menit nah ini yang kuning udah aku masukkan nah ini sama kukusnya selama 7 menit nah ini yang warna udah aku masukkan akan aku kukus selama 7 menit nah ini udah 7 menit sekarang akan aku masukkan warna yang terakhir yaitu warna merah lalu ratakan pinggirannya sekarang akan aku tutup dan akan aku kukus selama 25 menit atau sampai mateng nah ini rain baunya udah mateng sekarang akan aku angkat dan tiriskan nah sekarang aku akan keluarkan bolunya dari loyang nah hasilnya seperti ini sekarang akan aku potong pinggirannya biar rapi nah sekarang aku akan kasih whipped cream diatasnya untuk resep whipped cream aku tulis di description box lalu ratakan nah sekarang aku akan kasih parutan keju diatasnya untuk merek keju kalian bisa pakai merek keju apa aja ya nah ini udah aku kasih keju nah ini dia rainbow cake nya udah jadi sekarang akan aku potong nah kalian wajib cobain ya ini tuh bener enak banget lembut terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati